Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya, dan tetap dengan Bapak Galih Trianto, dan satu lagi peserta kita, Mbaknya mau dikelihatin wajahnya enggak, kalau mau ditutupin boleh, enggak harus, enggak apa-apa. Rappopo, oke. Perkenalkan Mbak April, Pak Galih ini Mbak April, ini pengacara saya yang hari ini akan mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan sampel. Oke, temanya hari ini adalah hak asuh ketika terjadi perselisian atau perceraian dari pasangan. Nah, waktu dan tempat Mbak April ya, langsung saja diutarakan persoalan dan permasalahannya kepada Bapak Galih Monggo, Mbak April ya. Salam kenal ya Pak, dari saya. Iya Mbak. Saya mau bertanya masalah hak asuh anak itu kan. Nah, saya di sini kan udah perdebatan tuh udah tahun kemarin, dan saya memang belum ada untuk surat perceraian tuh belum ada. Tapi, saya tuh udah berkali-kali ditalak, bahkan ada enam kalilah itu. Terus, tapi surat itu belum ada memang. Dan dia bilang dia mau beli surat buat mengurusin surat perceraian itu. Dan saya sendiri pun sebenarnya juga ingin kalau emang dia tidak mengurus, saya sendiri juga ingin cepat-cepat untuk mengurusnya. Tapi ada suatu kendala bagi saya untuk mengurusnya, Pak. Dan satu lagi, ini masalah hak asuh anak. Jadi, ketika suami saya itu tidak, saya tidak mau bersatu dengan dia, dan dia tuh bilang bahwasannya anak itu jatuh kepada dia gitu. Dan intinya saya tidak boleh menghubungi anak saya dimanapun. Dan jadi, saya sendiri juga lost contact sama dia. Dan ketika saya menghubungi dia, menghubungi anak saya, saya harus menghubungi lewat suami saya gitu. Langsung saya jawab semua atau satu persatu, Pak. Yang pada intinya, dalam hal ini kan jenengan sama suami lagi ada masalah. Tentunya masalah ini kan kaitannya dengan, tidak tahu, sebelumnya apa permasalahannya ketika suami itu sudah mengucapkan talak sampai enam kali itu permasalahannya apa, Pak? Apa karena jenengan posisinya lagi ada di Hongkong, bekerja, terus apa namanya, sampai dengan hari ini belum pernah pulang atau bagaimana? Tidak, belum. Pak, itu sebelumnya saya sudah ditalak tiga kali itu. Sebelum berangkat? Sebelum berangkat, sudah mengatakan talak. Tapi, setelah mengatakan talak itu, sudah berkali-kali, bodohnya saya, saya masih bersatu sama dia gitu loh. Jadi, gini ya, mbaknya muslim, mohon maaf. Iya, saya muslim. Suami muslim, oke. Suami juga muslim ya. Jadi, secara prinsip, mbak, kalau kaitannya dengan hukum syariat ya, kalau suami sudah bilang talak apalagi sampai dengan tiga kali, cuma tidak tahu apakah yang melatar belakangi beliau-nya ini mengucapkan talak itu apakah dengan emosi atau dengan sadar, atau memang, apa nge, istilahnya memang ada niatan dari beliau-nya. Tapi yang penting secara prinsip di sini memang secara hukum Islam itu ketika suami itu sudah ngomong talak, maka hukumnya haram untuk bercampur kembali. Seperti itu. Ya, jenis kan perlu digarisbawahi di situ. Jadi, ketika suami sudah istilahnya mengucapkan talak, apalagi talak satu saja sebenarnya itu, apa ya, istilahnya sudah haram hukumnya untuk dia bersatu kembali. Kecuali nanti dia mengucapkan ikrar lagi, katakanlah, mencabut itu. Tapi kalau sudah dalam tiga kali ini, justru malah arahnya nanti harus segera diurus untuk akta serai-nya. Kan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa suami tidak mau ngurus, mbak? Terkendala di biaya atau terkendala di dokumen atau terkendala... Gini, Pak. Memang saya sendiri kan, dia bilang dia mau mengurus-mengurus gitu. Tapi sebenarnya dia masih ingin bersatu sama saya. Tapi saya sendiri itu sudah tidak mau, pak. Karena jujur, suami saya itu kan orang Sumatera kan, pak. Jadi, omongannya dia itu, gimana ya, terlalu keras dan selalu menyakiti hati saya gitu, pak. Gitu. Jadi, saya berpikir kedua kalinya untuk bersatu lagi sama dia. Dan terakhir ini dia mengancam saya bahwa saya itu mau disebarkan foto terlanjang saya gitu. Kalau saya itu tidak mau balikan dengan dia. Jadi, suatu pemikirannya itu gimana ya, pak ya? Jujur, padahal dia itu kuliah itu lulusan sarjana satu ya, pak ya. Tapi omongannya itu mengalahkan anak yang tidak berpendidikan. Tidak pernah sekolah, baik. Iya. Ancamannya, terus kata-katanya gitu loh. Jadi, secara... Boleh saya jawab, pak ya? Atau mungkin cukup? Iya. Baik, jadi intinya gini, mbak. Kalau memang suami tidak mau memproses, kira-kira kalau mbak... Mbak siapa ini namanya? Saya lupa. Ini ya? Mbak April. Mbak April. Iya, Mbak April. Yang menjadi kendala apa, mbak? Kalau misalkan nantinya mbak yang mengajukan proses ini? Eh, mas Andro itu tahu cerita saya dari awal saya di Hongkong. Oh, gitu loh. Jadi, jujur ya, pak ya. Jadi, kendalanya saya sendiri juga biaya, pak. Oh, gitu loh. Saya habis tertipu, terus saya ada hutang di saudara saya. Dan untuk saat ini memang belum siap gitu. Hutang saya sendiri juga belum lunas gitu loh. Tapi gini, mbak. Kalau kaitannya nanti mengarahnya kan ke hak asuh, mbak ya. Masalahnya kalau selama ini dibiarkan terus, bahkan sampai beralut-alut nanti gini. Sebenarnya nggak ada masalah kaitannya dengan status pernikahan. Tapi ketika nanti ini tidak diproses, maka untuk menentukan hak asuh anak itu nggak mungkin bisa kalau prosesnya tidak melalui jalur perceraian dulu. Seperti itu. Ya, ya, paham, pak. Jadi, intinya ketika jenengan mau meminta hak asuh anak, itu harus ada proses cerai dulu. Yang mana nanti cerai itu dibutuh sekaligus minta. Kepada pengadilan agama supaya menentukan siapa yang paling berhak dan memang layak untuk dijadikan orang tua. Seperti itu. Si anak. Apakah ikut ayahnya atau ikut si ibu. Seperti itu. Nah, dalam hal ini jenengan, karena jenengan bekerja di luar negeri, maka juga itu juga nantinya akan jadi pertimbangan oleh hakim. Sepertinya seperti itu. Nah, apalagi, maaf, anak perempuan laki-laki umur? Anak perempuan umur 4 tahun sekarang. 4 tahun. Baru 1? 2? 3? Baru 1. Baru 1. Baru 1. Perempuan, ya. Baik, jadi begini, Mbak. Secara hukum Islam, kompilasi hukum Islam khususnya, di pasal 105, itu ketika orang tuanya bercerai, maka ketika anak itu belum umur 12 tahun, maka haasuk mutlak ikut ke ibu. Halo? Jadi nggak usah khawatir, Mbak, nantinya. Nah, jadi makanya tapi harus diproses dulu, kan seperti itu. Supaya nanti haasuk anaknya itu jatuhkan jenengan. Karena memang belum berumur 12 tahun. Karena sesuai ketentuan aturan di Indonesia, khususnya di kompilasi hukum Islam pasal 105, itu haasuk anak ketika dia belum berumur 12 tahun, maka mutlak ikut ibu. Nah, kalau ibu di sini dalam artian jenengan posisinya ada di Hongkong, maka nanti jenengan bisa menunjuk. Mungkin menunjuk neneknya, atau tantenya, atau budenya, kan seperti itu. Honggo, kan seperti itu. Dan itu bisa dimintakan pengawasan. Dalam artian begini. Ketika sudah. Maaf. Kalau memang nanti ada unsur, katakanlah ada ancaman, terus ada istilahnya ancaman yang mengarahnya ke tindak pidana. Misalkan tadi itu menyebarkan gambar, video yang intinya terkait pornografi, dan lain sebagainya, maka sekaligus minta bahwa si orang tua ini tidak boleh bertemu lagi dengan si anak. Seperti itu. Kalau memang etitudenya, atau secara apa ya istilahnya itu, si bapak ini sudah ada unsur, memang terbukti dia melakukan tindak pidana dalam hal ini, kaitannya dengan proses perceraian, kaitannya dengan hasil anak, maka nanti akan bisa dibatasi mbak si ayah ini untuk bisa bertemu dengan anak. Seperti itu. Jadi, tapi kita bisa menuntut hak? Bisa. Bahkan untuk menuntut nafkah si ayah sampai dengan anak dewasa itu bisa. Kalau nyenengan nanti proses seperti itu. Itu ada aturannya. Di kompilasi hukum Islam itu, bahwa ketika nyenengan nanti berproses pisah, itu kewajiban ayah untuk tetap menafkahi anak itu masih melekat. Sampai dia dewasa atau si anak sudah menikah. Seperti itu. Dewasa dalam hal ini dia sudah berumur 21 atau umur 19 ya, kalau nggak salah sekarang. Seperti itu. Oke. Bentar, bentar. Jadi, sebenarnya di hukum Indonesia itu, kalau misalnya mereka bercerai itu, harusnya suami juga harus ngasih nafkah ya? Kalau tidak... Wajib. Kalau sebenarnya ada kewajiban, Mas. Jadi, si suami meskipun dia sudah pisah, itu ada namanya, ada empat kalau tidak salah. Nafkah itu ada nafkah. Nafkah Masaida. Ada... Sebentar. Kalau ingin detailnya, saya bukain. Oh, share screen apa? Bentar, iya. Share screen ya? Share screen. Multiple. Oke. Sudah bisa, Pak, kalau mau share screen. Coba di cek share screen ya. Biar keren. Entah, entah, entah. Caranya share screen, keren pun. Di bawah, di bawah. Di bawah, ya. Multi print. Di share screen. Sampai screen. Sudah, sudah kelihatan. Yes, masuk. Hak-hak dan cara pasca perceraian. Entah. Ini keren. Jadi, kaitannya dengan hak perempuan atau dalam ini adalah ibu dan anak setelah perceraian. Itu ada di undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Terus, undang-undang nomor 16 tahun 2019. Sama peraturan mahkamah agung. Nomor 3 2017. Surat edaran. Blah-blah-blah-blah ini sampai dengan kompilasi hukum Islam. Yang pertama adalah nafkah idah. Jadi, nafkah dalam hal ini kaitannya dengan masa tunggu. Terus, nafkah madliah kaitannya dengan masa yang memang sepanjang suami sebelum sampai dengan proses perceraian itu belum pernah menafkai panjenengan. Mbak April. Terus, yang ketiga adalah mut'ah. Sama yang keempat ini kaitannya dengan anak. Seperti itu. Jadi, anak ini wajib dibiayai sampai dia dewasa atau dia sudah menikah. Sebelum menikah sih, maaf. Sama yang terakhir adalah ketika pada saat dulu menikah ada mahar yang terhutang itu wajib dilunasi, ditunaikan. Seperti itu. Jadi, ini sebenarnya yang poin 1-5 ini ketika jeningan mengajukan proses itu ketika ini dimintakan, maka nanti akan diputus sama si hakim. Nah, kaitannya berapa besarannya itu tergantung. Jadi, tergantung dengan kondisi sebenarnya. Jikalau si suami ini kondisinya bekerja, terus dia istilahnya secara penghasilan itu mampu di atas rata-rata apa ya istilahnya penghasilan yang ada di wilayah itu, ya maka nanti jeningan bisa nuntut nominalnya. Berapa, kan seperti itu. Misalkan gajinya sebulan 5 juta di atas UMR, maka ketika jeningan katakanlah minta separohnya itu monggo. Seperti itu. Untuk poin-poin 1 sampai dengan poin 4. Seperti itu, Mbak April. Tapi, ketika suami ini juga dalam kondisi katakanlah dia tidak bekerja. Apa namanya? Istilahnya penghasilnya pas-pasan. Maka nanti nominalnya ini tergantung penilaian hakim. Jadi, berapa sih sebenarnya ketika anak satu, tapi istri juga bekerja, maka nanti mungkin pandangan hakim cukup untuk anak saja yang dikasihkan nafkah lah monggo. Itu haknya hakim sebenarnya. Jadi, kaitannya dengan nominal itu tidak bisa diprediksi dalam artian, tapi bisa diminta. Cuma, poin 1 sampai dengan 4 itu adalah mutlak hukumnya bahwa itu bisa dimintakan. Seperti itu. Oke, tanya-tanya. Oke, kita come back kembali lagi ke scare screen-nya. Kita dikembali. Oke, berarti dari apa yang disampaikan, Mbak April sudah bisa memahami. Artinya, kalau sampai tidak boleh menghubungi anak dan segala sesuatu, karena statusnya masih suami istri. Jadi, belum bisa mengambil hak asuh anak. Tapi kalau seandainya sampai sudah melakukan perceraian, itu berarti bisa nanti hak asuh anak bisa diambil. Jadi, seperti itu. Tapi sebenarnya, Mas Andri, maaf saya potong. Kaitannya dengan si suami sampai dengan hari ini membatasi si ibu untuk bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, itu pun juga sebenarnya terjadi kesalahan. Kaitannya nanti dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, PPA ya kalau tidak salah. Undang-Undang PPA kalau tidak salah. Nanti jatuhnya ke sana. Nah, kecuali si ibu ini, maaf, dia secara kejiwaan, terus dia tersangkut narkoba. Intinya, si ibu ini melakukan tindak pidana, maka itu boleh si suami membatasi, berinteraksi dengan anak. Nah, tapi kalau kaitannya ini hanya sebatas perselisihan antara orang tua, sehingga salah satu pihak ini membatasi, ya itu salah itu dia. Nggak ada kewenangan, nggak ada hak dia membatasi si ibu atau si ayah untuk bisa berinteraksi dengan si anak, seperti itu sebenarnya. Kecuali salah satu pihak tadi mengalami hal terlibat tersebut tadi. Misalkan, ya ada KDRT, ada kekerasan, ada ancaman pembunuhan, dan lain sebagainya, itu baru. Berarti bisa diperkarakan? Kalau kita perkarakan. Sebenarnya bisa. Kita perkarakan, akhirnya belum cerai. Betul, nggak ada masalah. Gimana? Ketika si ayah membatasi hubungan apa lagi, hubungan ibu, masih umur 4 tahun, itu dia salah loh. Seperti itu. Intinya gini Pak, dia terlalu egois, intinya sebenarnya dia yang salah, tapi dia itu maha benar. Jadi semua kesalahan itu dilemparkan ke saya, bilang, intinya itu saya di sini banyak laki-laki lah, gimana lah, inilah, itulah. Terus, jadi apa ya, dia yang salah, jadi saya yang disalahkan. Satu kata pun saya tidak mengutip apapun. Masih ada kata-kata dia itu yang sangat tidak sopan, dan apa-apa itu di up di media sosial. Itu yang saya mahu. Kalau jenengah bisa punya screenshot-nya, punya rekaman pembicaraannya, itu disimpan saja dulu. Memangnya suatu saat ketika jenengah nanti sudah mentok, mau ditingkatkan jadi laporan misalkan KDRT, pokoknya kaitannya dengan kekerasan, baik itu secara verbal, secara, apa istilahnya, verbal ya gitu. Ya, verbal, verbal. Ya, terus apalagi di up di medsos, itu kan kaitannya dengan IT nanti, kaitannya dengan apa namanya, Undang-Undang ITE. Nah, itu bisa kita proses, kita bantu proses seperti itu, Mbak. Oh iya, Mbak April jenengah, domisili di mana pada saat menikah? Pak Suruan. Terus sekarang, suaminya ada di? Jogja. Dan buku nikah itu, semua dia yang pegang, Mbak. Oh, enggak ada masalah, Mbak. Tapi sebenarnya wajib, loh. Jenengah enggak punya nyimpan fotokopian sama sekali, kan? Itu ada di HP satunya, dan HP satunya itu udah rusak, Pak. Di rumah enggak ada? Di pegang orang tua, ibu, atau... Soalnya syaratnya mutlak, Mbak. Misalkan nanti ketika jenengah mau proses... Proses apa? Berproses itu, kalau misalkan yang asli hilang, harus ngurus duplikat. Seperti itu. Tapi kalau misalkan duplikatnya pun juga enggak bisa diwakilkan untuk ngurus, ya terpaksa pakai fotokopian nanti. Karena buktinya dengan menikah dengan suami, kan harus saya sertakan, kan? Iya, iya. Jadi nanti saya tanyakan kepada ibu saya. Oke. Barangkali ada nyimpan fotokopiannya, kah? Jadi pada prinsipnya, apapun kekerasan yang dilakukan kepada anaknya, walaupun apapun itu semuanya, kita bisa memprosesnya. Betul. Kita mau bisa perkarakan itu bisa. Jadi Mbak Avril, rajin-rajinlah bekerja. Jadi ketika ada sesuatu hal yang butuh kita untuk turun tangan dan segala sesuatu, itu tidak perlu dikhawatirkan. Artinya, karena bagaimanapun saya berbicaranya ini dengan profesional, artinya profesi dan pekerjaannya dia sebagai lawyer atau pengacara, pastinya hubungannya nanti akan di sana. Nah ini lebih bisa tegaskan. Karena ini kita berbicara sudah bukan teori, kita berbicaranya sudah sebuah tindakan. Jadi enggak ada masalah. Sekali lagi itu bisa dipikirkan lebih lanjut untuk komunikasinya. Yang penting persoalannya Mbak Avril ini sudah terjawab di mana bahwa hak asuh di bawah 12 tahun bisa mutlak kepada ibunya dan nanti bisa diwakilkan. Kalau seandainya ibunya tidak ada di tempat, bisa diwakilkan entah budenya, entah mbahnya, atau siapapun. Kan tadi seperti itu. Bagaimana? Betul. Betul ya. Jadi apapun kalau kita mau lakukan tindakan kepada suami sampean, semuanya bisa. Tetapi alangkah bijaknya. Kan bukan begitu, Mbak Gale. Kalau itu dibicarakan secara kekeluargaan yang baik dulu. Tapi memang kalau enggak bisa dan menurut sampean itu sudah melampaui batas atau berlebihan, nah hukumlah yang akan bertindak. Jadi nanti saya ulangi kembali, Mas Sandro, Mbak Avril. pada saat siapa yang berinisiatif untuk melakukan proses perceraian, misalkan masing-masing pihak ini bisa katakanlah diundang itu hadir, kalau jendengan pastinya nanti saya wakili kan seperti itu. Karena enggak mungkin jendengan pulang ke Indonesia. Tapi kalau pun pulang ya enggak ada masalah. Cuma kalau misalkan si suami hadir, maka ya tetap yang pertama kali dilakukan hakim adalah proses mediasi. Seperti yang disampaikan Mas Sandro tadi. Anggap baiknya kalau proses ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalaupun nanti mediasi deadlock, istilahnya enggak ada jalan keluar, maka hakim akan melanjutkan proses ini. Seperti itu. Nah tentunya nanti pada saat proses ini ketika jendengan yang inisiatif, istilahnya kan cerai gugat ya kalau yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki itu kalau istilah hukumnya itu cerai talak. Jadi kalau cerai gugat itu nanti jendengan mengajukan tuntutan, apa yang jendengan tuntut sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang terjadi, yang jendengan rasakan. Nanti dalam bentuk tulisan tuntutannya itu, maka si suami akan menjawab. Mana yang benar, mana yang memang nyata-nyata itu dia lakukan dan dia mengakui, atau sebaliknya jendengan juga pernah melakukan, tapi jendengan juga mengakui. Jadi saling jawab-menjawab lah istilahnya itu kalau dalam proses cerai gugat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kaitannya dengan itu tadi, tuntutan. Misalkan ada nuntut, tidak asuh. Terus, habis itu nuntut nafkah. Setelah itu, kalau misalkan ada harta, harta bersama yang diperoleh sejak jendengan menikah dengan suami, dan itu akan mau dibagi dua. Itu monggo, juga disertakan, tidak apa-apa. Sekaligus dimintakan di situ, misalkan punya tanah, punya rumah, atau punya tabungan yang notabene, tabungan itu ditabung sejak setelah menikah. Statusnya adalah status milik bersama. Jadi nanti haknya suami 50, haknya jendengan 50%. Begitu juga dengan tanah. Misalkan kalau tanah itu bisa dinilai dengan angka, dengan rupiah, maka berapa nilainya, maka itu wajib dibagi dua. Seperti itu. Kaitannya dengan harta gonogini, misalkan seperti itu. Setelahnya harta gonogini itu, harta yang diperoleh selama menikah. Jadi setelah menikah, sampai dengan nanti diputus bercerai. Itu harta yang diperoleh, entah itu yang jendengan peroleh, atau yang suami peroleh, maka itu statusnya adalah harta bersama. Seperti itu. Oke. Timing menunjukkan kurang 10 menit lagi. Mbak Avril, kira-kira ada yang mau disampaikan? Apa yang kurang jelas? Ya jelas, tapi maksudnya gini, andai kan kalau saya mau ngurusnya di sini itu, kira-kira berapa ya Pak? Oh, itu. Ini tolong, ini nggak usah kita lanjutkan, karena ini perkaranya biaya. Kalau berbicara nanti Mbak Avril tak kasih nomornya. Jadi gini Mbak, mohon maaf sebelumnya, karena profesi saya itu tidak boleh mengiklan, itu saya kena undang-undang advokat nanti kalau saya iklan, atau saya menyampaikan berapa biaya, nggak apa-apa. Off the record aja nanti, setelah ini aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ingin lebih lanjut, kaitannya dengan berapa sih, apa aja yang perlu di-prepare, yang penting identitas Indonesia Mbak. Jadi mulai dari KTP, KK, surat nikah, udah itu cukup. Bagi saya itu cukup. Nanti ketika menyerahkan atau menguasakan saya, tentunya saya akan bikin surat kuasa lah. Bikin surat kuasa itu harus saya kirim ke Hongkong untuk mengetahui KJRI setempat. Ini posisinya di Makau. Makau nanti KJRI-nya tetap di Hongkong. Jadi kajian kita sebenarnya tadi HA Sohana, kalau sudah meningkat ke arah yang seperti itu, sebaiknya dibicarakan secara pribadi. Mbak Avila, saya kasih nomornya, puas-puasnya silahkan ngobrol, dan ngobrol juga sama Bapak Gale bagaimana, seperti apanya. Yang jelas pemahaman kita buat teman-teman, bahwa sebenarnya HA Sohana, kemudian kewajiban suami untuk menghidupi, dan segala sesuatu. Kalau juga ada kekerasan yang macam-macam, tadi sudah dijelaskan di atas oleh Bapak Gale, bagaimana kita menyikapinya, dan memperkarakannya, dan seperti apanya. Karena itu pastinya sudah menginjak ke arah teknis. Kembali lagi sudah sedangkan di sini, kita membahas tentang bagaimana dan seperti apa, pembelajaran. Tapi kalau sudah mengarah nanti ke teknis, langsung saja dihubunginya Bapak Gale. Mbak April, saya rasa seperti itu. Apakah sudah cukup pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab? Kalau ada lagi yang mau disampaikan, kalau tanya-tanya. Tanya waktu yang tidak banyak, monggo ada satu menit atau dua menit yang mau saya sampaikan sebelum kita tutup. Sudah, Pak. Didekatkan. Mikrofonnya didekatin, Mbak. Sudah. Jadi dari sini saya sendiri sudah mendengarkan langsung dari pengacaranya. Saya sendiri sudah begitu jelas dengan prosedur apa yang harus saya lakukan. Jadi tidak perlu khawatir ya. Curhatannya akan kita bisa lanjutkan. Maksudnya sampein curhat itu buat saya bukan tidak ada solusi. Selalu saya akan ada solusi, tapi itu semuanya saya kembalikan kepada sampein bagaimana. Dan sebaiknya memang sampein harus kuat di sana berjuang dan semuanya. Nanti biar backup yang lain-lainnya itu kita support di belakang. Jadi fokusnya sampein bagaimana memperbaiki kondisi dan keadaan. Saya rasa seperti itu. Terima kasih Mbak Avril dan Bapak Gale. Selanjutnya nanti kalau kita mau bahas by phone, boleh nanti saya berikan ya Bapak Gale. Mohon izin untuk memberikan nomornya Mbak Avril. Dan silakan dihubungi secara langsung bagaimana dan seperti adanya. Oke, gitu saja dari saya. Terima kasih atas hadirnya semuanya. Dan mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa bermanfaat dan mempunyai nilai bagi saya. Kita bertiga pada khususnya dan pada kalayak ramai. nanti ketika saya share ke konten saya. Dan kemungkinan ini mukanya Mbak Avril akan saya blur. Jadi data dan identitas sampein kemungkinan saya akan tutup saja. Jadi demi kebaikan kita bersama. Saya lagi mikir soalnya sampein kan belum selesai. Lagi mau. Nanti takutnya dia melihat dan ngatur strategi dan macam-macam. Oke, gitu saja. Terima kasih selalu semuanya. Kita sambung di line telepon. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Mohon maaf. Terima kasih. 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 Terima kasih.